Intro Kak Arsa, kok Kak Ivi dan Enrico cuci tangannya lama banget sih? Yah, kapan makannya nih kalau kayak gitu? Eh, cuci tangan memang gak boleh sembarangan, Nyil. Ada caranya supaya tangan kita benar-benar bersih dan terhindar dari bakteri, virus, dan kuman penyakit. Oh, gitu ya Kak Arsa. Hmm, emang gimana sih Kak caranya? Ada beberapa langkah. Pertama, tangan harus dibilas dengan air mengalir dulu. Lalu, cuci telapak tangan dengan menggunakan sabun secukupnya, minimal selama 20 detik. Kalau sudah, gosok punggung tangan seperti ini. Jangan lupa untuk menggosok sela-sela jarinya juga ya. Langkah selanjutnya, bersihkan ujung jari. Nah, lalu ibu jari digosok seperti ini. Kalau sudah, jangan lupa pergelangan tangan juga dicuci. Baru deh, tangan dibilas hingga benar-benar bersih. Dengan cuci tangan yang benar, bisa membuat kita terhindar dari penyakit loh Nyil. Oh, begitu. Iya, iya Kak. Yaudah deh, mulai sekarang, Unyil akan biasakan cuci tangan yang benar, biar gak gampang sakit. Ah, beruntungnya ya tinggal di Indonesia. Kita punya banyak bahan herbal yang bermanfaat untuk daya tahan tubuh. Mulai dari jahe sampai pelopapisang. Nah, semoga informasi Unyil hari ini bermanfaat ya. Semoga kita semua sehat-sehat terus. Amin. Unyil pamit dulu ya. Bye, see you tomorrow. Si Unyil anak pintar, informasinya super. Teknologi terkini, pabrik dan inovasi.